Intro Sebanyak 175 warga binaan di rutan kelas 1 Labuhan Deli bebas bersyarat Sesuai dengan surat edaran Menkumham, tanggal 30 Maret 2020, rutan kelas 1 Labuhan Deli mengeluarkan sebanyak 175 orang warga binaan dibebaskan Warga binaan ini dibebaskan guna untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja rutan kelas 1 Labuhan Deli Kepala Rutan Nimrod Sihotang mengatakan pembebasan warga binaan ini sudah 4 tahap dikeluarkan sesuai Pemerintah Direktur Pemasyarakatan Dengan nomor PAS 417 PK 40406 tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020 Tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan melalui asimilasi dan integrasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona atau COVID-19 Warga binaan yang dibebaskan yang sudah menjalani antara lain hukuman kurungan 2 sepertiga penjara Kemudian yang telah menjalani setengah penjara khusus bagi anak-anak Nimrod Sihotang berharap dengan dibebaskannya warga binaan ini dapat diterima oleh masyarakat tempat tinggalnya masing-masing Berikan sejumlah 175 orang dan masih akan menyusul sampai ada surat keputusan untuk penghentian pemberian hak tersebut Sampai nanti tanggal 30 Desember 2020 Itu yang bisa kita sampaikan Dari 175 itu berapa tahap keluarnya? Kita kemarin melaksanakannya 4 tahap Tahap apa? Tahap pertama 25 orang Sampai semalam 57 orang Dan itu berada dari kasus apa aja? Kriminal umum dan juga tindak pidana narkotika yang hukumannya di bawah 5 tahun Tidak terkait PP99 Untuk tingkat apa? Anak remaja? Kebetulan di tempat kita tidak ada anak-anak Jadi tidak ada pemberian kepada anak terkait hak tersebut Dari Belawan Sumatera Utara Farsarawan Sitorus Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.